Hai semua Assalamualaikum jumpa lagi di channel Daburnanas Hari ini aku lagi bikin kuih kering sagu keju yang enak dan lumer di mulut Tapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Serta silahkan di share videonya supaya channel ini lebih bermanfaat lagi buat teman-teman semuanya Terima kasih Nah untuk bahan-bahannya sebagai berikut Yang pertama kita sangrai 300 gram tepung sagu Dan ini aku tambahkan 1 lembar daun pandan yang sebelumnya sudah aku potong-potong Selanjutnya ini aku akan sangrai dan sambil terus diaduk-aduk dengan api kecil selama kurang lebih 5 menit Nah setelah 5 menit dan tepungnya kelihatan ringan lalu angkat dan ini akan aku biarkan hingga si tepungnya ini benar-benar dingin Nah setelah tepungnya benar-benar dingin lalu kita persiapkan bahan yang lainnya Ini aku ada 130 gram margarin Kemudian masukkan juga 150 gram gula halus Lalu aduk-aduk kedua bahan ini hingga dia lembut Setelah terlihat lembut dan creamy lalu masukkan 2 butir kuning telur Tambahkan juga 2 sendok makan santan kental Selanjutnya aduk-aduk kembali hingga semata tercampur rata Setelah tercampur rata lalu masukkan 150 gram keju parut Lalu aduk-aduk kembali Tambahkan 2 sendok makan susu bubuk Lalu masukkan tepung sagu yang sudah dingin yang sudah kita sangrai tadi ya Ini aku masukkan setengahnya dulu Aduk-aduk hingga tercampur rata Setelah yang pertama sudah tercampur rata lalu masukkan semuanya Selanjutnya kita aduk-aduk kembali Nah yang terakhir ini aku tambahkan 2 sendok makan tepung maizena Lalu lanjut aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata Nah untuk konsistensi adonannya dia nggak lembek Dia agak padat menurutku Nah seperti ini Dan biar hasil kuenya nggak meleber Kalau adonannya terlalu lembek boleh ditambahkan tepungnya ya Kemudian langsung aja ini semua adonannya Kita masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga Biar dia nggak kering Untuk sepuitnya ini aku gunakan yang seperti ini Selanjutnya kita siapkan loyang Selanjutnya kita cetak di atasnya Untuk bentuknya sesuaikan dengan selera ya Memang adonannya ini memang agak berat Nah setelah selesai kita cetak Taburi atasnya dengan keju parut Setelah selesai ini sudah siap kita panggang Nah sebelumnya tadi ini ovennya sudah aku panaskan di suhu 150 derajat celcius Api atas bawah selama kurang lebih 10 menit Langsung aja kita masukkan loyangnya Panggang di suhu 130 derajat celcius Api atas bawah selama kurang lebih 30 sampai 35 menit Atau hingga dia matang dan biasanya ditandai dengan warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan Bila teman-teman ingin menggunakan oven tangkering juga boleh Ini tadi ovennya sudah aku panaskan ya Setelah ovennya panas langsung aja kita masukkan ke dalamnya Untuk oven tangkering panggang dengan api kecil selama kurang lebih 40 menit atau hingga dia matang Nah untuk lubang atasnya ini aku buka ya Kita kembali ke oven listriknya Setelah warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan lalu kita buka Kita tunggu hingga dia benar-benar dingin baru kita simpan dalam toples Untuk oven tangkeringnya dia juga sudah matang Nah ini dia keju sagunya sudah matang semuanya Menggunakan oven listrik serta oven tangkering hasilnya sama aja ya Setelah kuenya dingin kita bisa simpan ke dalam toples Satu resep ini menjadi kurang lebih 2 toples ukuran 500 gram Tuh kan dia sangat kokoh dan gak gampang hancur dan juga dia gak meleber Aku coba dulu bismillahirrahmanirrahim Langsung lumer di mulut ada sensasi kres-kres dari kejunya yang renyah Ini rekomenit banget untuk dicoba buat variasi kue lebaran nanti ya Biarpun kuenya ini kokoh tapi dia ngeperul banget Sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih juga buat yang sudah support dan subscribe channel ini Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Selamat mencoba dan mohon maaf bila ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh